Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, kali ini ada kasus yang sangat unik banget nih teman-teman Yang dimana Sultan ini bingung nih ketika menggunakan yang namanya tiket kolektor card Nah, buat teman-teman ketua aja, kolektor card ini bisa kalian dapatkan dari event spending yang ada di Valley Store Jadi ketika kalian memiliki banyak card gold dari event spending, kalian bisa menukarkannya seperti ini teman-teman So, gue gak tau jumlah pastinya berapa yang jelas ini banyak banget mesti kalian spend untuk mendapatkan kolektor card itu teman-teman Nah, disini kita akan membahas mengenai apa aja sih yang perlu dipioritaskan untuk mengambil hal-hal seperti ini Oke, mungkin hal yang pertama ini spele tapi kalian harus perhitungkan baik-baik Yang dimana ketika kalian membutuhkan suatu equipment, kalian harus memiliki Valkyrie-nya dulu Jangan kalian ambil ketika kalian tidak memiliki Valkyrie-nya Rata-rata untuk update-an sekarang Honkai Impact, Valkyrie yang baru rilis itu memiliki senjata ataupun signature stigma-nya masing-masing So, disini kalian lihat dulu untuk senjata kalian itu yang belum punya apa aja Karena tergantung sikon dan tergantung akun kalian sih, semua beda-beda Nah, cara melihatnya itu bagaimana biar gak bulak-balik Nah, disini kan ada yang namanya Ownet ya Jadi kalau misalkan kalian ada tanda satu itu, kalian memiliki senjata itu di dalam tas kalian Nah, kalau untuk stigma-nya ini gampang banget, kalau misalkan kalian memiliki stigma-nya itu ada tanda Ownet-nya Nah, kalau belum ya seperti ini Tidak ada tanda apapun Nah, setelah Bang Wizzy cek untuk senjatanya, ini hampir semua dimiliki ya Seperti Selennings, lalu bro-nya Huxor Bunny, ini juga dia punya Nah, yang tidak punya ini adalah untuk senjatanya si Helzer of Sentience teman-teman atau HOS Lalu disini juga Darkstar dia gak punya Tapi ini gak terlalu penting-penting banget sih untuk senjatanya karena jarang banget dipakai Lalu disini ada Starlands Prime yang digunakan untuk diankoran Dan ini juga sudah ada So, disini juga ada Nu of the Shadow yang digunakan untuk Shadow Death Tapi ini juga udah punya Lalu disini ada Aedis, juga udah punya Lalu disini ada Case of Stigation, juga sudah punya Lalu ada Zither, ini juga sudah punya Lalu ada Hler, ini juga sudah punya teman-teman Wow, sangat lengkap sekali ya Nah, disini Eos dia belum punya ya teman-teman Lalu disini ada Nebulus, dia sudah punya Lalu disini ada Pat Acheron Nah, untuk Pat Acheron ini tidak punya ya Lalu disini kita cari lagi, oh sudah tidak ada untuk senjatanya Nah, karena Bang Wisi sudah cek satu persatu untuk senjatanya Memang untuk prioritas lebih dibutuhkan itu adalah Case of Oblivion Digunakan untuk HOS Karena HOS ini cenderung banget butuh SP Regen yang cukup cepat Jadi sering ulti, ya sering ngasih imper ke musuh Dan juga ini senjata sudah pre-arm Serta bisa juga dijadikan DPS untuk HOS-nya So, jadi disini Bang Wisi akan pilih Case of Oblivion Kita akan ambil Nice, sudah diambil Nah, untuk Stigmata Set ini perlu kalian perhatikan baik-baik teman-teman Rata-rata untuk Stigmata Set ini Lebih baik kalian memilih ya tipe-tipe support sih Karena untuk DPS rata-rata itu sudah ada alternatifnya Tapi ya tidak apa-apa juga kalau kalian mau ngambil Stigmata-Stigmata untuk Valkyrie DPS Nah, disini selain itu juga kalian harus perhatikan Carilah Stigmata-Stigmata yang nanggung di Valkyrie kalian Alias yang tinggal 1 piece lagi Dan kalian harus perhatikan juga Apakah set-nya itu sangat berguna atau tidak Seperti 3 piece-nya apa, lalu 2 piece-nya juga apa Apakah itu sangat dibutuhkan di Valkyrie kalian Atau mungkin sudah ada alternatifnya Nah, disini setelah Bang Wisi cek-cek Ini benar-benar tinggal 1 piece lagi ya dan nanggung Nah, yang terakhir kalian harus perhatikan juga Pernah nggak untuk Stigmata ini muncul di BP? Karena itu adalah sesuatu hal yang mesti kalian pikirkan Jika belum muncul di BP itu berarti Stigmata yang benar-benar rare Atau benar-benar susah untuk didapatkan Dan itu cuma hanya di Gacha Nah, kalau kita lihat dari bawah-bawah ini Ya memang rata-rata sudah ada di BP ya guys ya Yang untuk bawah-bawahnya Nah, kalau misalkan kita cari yang atas-atas Nah, ini yang agak-agak susah di BP nih ya Karena ini memang belum pernah muncul di BP Seperti Raksa Nih Raksa ini tinggal 1 piece lagi nih yang B Tapi ini sudah ada alternatifnya yaitu Newton B Nah, kalau untuk Duknev ini untungnya saja sudah full set Nah, kalau untuk Verne ini tinggal yang M M sebenarnya bisa diganti lagi dengan hal yang lain Seperti yang Universal, May, Pool, dan yang lainnya Ya, pokoknya banyak sekali untuk peningkatan SDMAC yang M ini teman-teman Lalu di sini kita prioritaskan lagi Balik lagi yang pertama itu untuk support Nah, ini Zenyi penting banget teman-teman Karena apa? Karena untuk efek set 3-nya itu menaikkan total DMAC kalian sebesar 45% Ketika digunakan V-Seal GGA Nah, ini sangat butuh sekali guys Ya, sangat benar-benar dibutuhkan Jadi, kalau kalian punya lineup DPS Lightning Nggak perlu khawatir lagi Kalian pasangin aja dengan V-Shield So, jadi di sini kita akan ambil yang Zenyi M-nya saja ya guys ya Kita ambil Oke, sip Jadi full set lah untuk Zenyi-nya Oke, sudah OP parah lah ya guys ya Nah, langsung aja di sini kita akan pasang untuk equipment-nya Ini buat si Yata Lalu di sini juga kita akan pasang untuk si V-Shield Nah, V-Shield di sini belum ada Jadi kita bikin load-load-nya saja Nah, kita pasang di sini untuk V-Shield-nya Ini weapon-nya sudah ada Lalu di sini ada Zenyi Lalu di sini ada Zenyi M Lalu di sini ada Zenyi B So, di sini lah letak peseruannya guys V-Shield full set itu benar-benar support yang paling OP parah Untuk karakter-karakter Lightning Nah, seperti itulah teman-teman untuk penggunaan Card Collector Nah, kalian di sini harus perhatikan baik-baik Agar tidak menyesal kemudian hari Nah, di sini pertanyaan Bang Wizi Apakah kalian memiliki yang namanya Collector Card ini Atau mungkin kalian memang nggak ngincer Collector Card-nya Alias udah stop untuk spending gacha Coba deh kalian komentar aja di bawah ya Oke, teman-teman itu aja untuk video penjelasanku Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax